Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke guys ada sebuah berita yang masih hangat Viral di sosial media Viral dimana-mada Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang dukun pengganda uang Kabarnya sampai 11 orang yang dibunuh oleh dukun tersebut guys Indonesia yang terkenal kaya akan adat dan budaya Dan kental dengan dunia mistis Perdukunan, persantetan, perpeletan dan lain sebagainya Ternyata sampai saat ini masih ada yang mempercayai dukun guys Masih ada yang percaya dengan dukun pengganda uang Padahal zaman sudah canggih, sudah modern, sudah luar biasa Teknologi-teknologi canggih sudah berkembang di zaman ini Tapi masih ada saja yang percaya dengan dukun pengganda uang Astagfirullahaladzim Oke guys sebelum kita jauh berkomentar Alangkah baiknya kita simak dulu videonya Setelah itu kita bacakan beritanya guys Oke guys sudah ditangkap pelakunya guys Ramai warga Seorang dukun pengganda uang di Banjarnegara Jawa Tengah Bernama Tohari berumur 45 tahun Alias Mbah Selamet Ditangkap karena melakukan pembunuhan Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Mbah Selamet Terungkap setelah ditemukan jasad seorang pria Asal Sukabumi Jawa Barat berinisial PO umur 53 tahun Yang terkubur di sebuah kebun di desa Balun Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada Sabtu 1 April 2023 Setelah dilakukan penggalian di kebun tersebut Sejak Senin 3 April 2023 siang Ditemukan 10 jasad Yang diduga merupakan korban pembunuhan Mbah Selamet Kasat Reskrim Polres Banjarnegara AKP Bintoro Tio Pratama mengatakan Sejumlah jasad yang ditemukan terkubur di dalam satu lubang yang sama Hari ini kami melakukan penggalian di lokasi yang sama Dengan lokasi kemarin Lahan milik pelaku Paparnya dikutip dari tribunjateng.com Ia belum dapat memastikan jumlah pasti korban pembunuhan Yang dilakukan oleh Mbah Selamet Karena proses penyelidikan masih berlangsung Pelaku awalnya menjanjikan dengan mengandakan uang korban yang berinisial PO Dari 70 juta rupiah menjadi 5 miliar rupiah Namun setelah PO menyerahkan uang 70 juta rupiah Pelaku tidak kunjung mengandakan uang sesuai yang sudah disepakati Lantaran kesal terus ditageh Pelaku membunuh korban dengan menggunakan air minum yang dicampur dengan potas Pelaku kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Dilansir dari keterangan resmi Kapolres Banjarnegara Sejumlah barang bukti yang diamankan yakni 1 tas lempang warna hitam 1 KTP atas nama parianto 1 kartu berobat atas nama gelidas 9 butir potas dan 19 butir obat berwarna putih Sudah dirancangan Sementara saksi-saksi dalam kasusnya ini Salsabila Redo Nintia Senwari anak korban Gelidas Esa Pratama anak korban dan Suyanti Tempat kejadian perkara berada di jalan setapak menuju hutan turut Desa Balun Kecamatan Wananyasa Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Atas perbuatannya pelaku dapat dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun Itulah kronologisnya sudah kita tonton dari video tersebut Sudah diterangkan oleh pemilik channel Harian Surya Jadi tak usah lagi kita bacakan beritanya Karena dari video ini pun sudah cukup jelas keterangan dan kronologisnya Nah dari video ini kita bisa menyimpulkan begitu jelas sekali Bahwasannya tidak ada seorang manusia Tidak ada seorang dukun yang mampu yang bisa menggandakan uang Karena di dalam video tadi dijelaskan bahwasannya Si dukun ini menjanjikan akan menggandakan uang 70 juta menjadi 5 miliar Akan tetapi tak kunjung juga digandakan Akhirnya si korban menagih uang yang 70 juta itu agar dikembalikan Tetapi sang dukun marah akhirnya dibunuhlah si korban Jadi jelas sekali tidak ada satu orang pun Tidak ada satu dukun pun yang mampu yang bisa menggandakan uang Jadi tak perlu lagi kita percaya dengan dukun pengganda uang Dengan orang yang mengiming-imingkan akan menggandakan uang Memberikan kekayaan segala macam dan hal yang lainnya Kita tak perlu lagi percaya Jadi dari kasus ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran Bahwasannya tidak ada yang sanggup dan mampu menggandakan uang Apalagi dukun yang jelas-jelas sekali kita dilarang untuk mempercayainya Bahkan si pesulap merah mengatakan Dukun itu kalau tidak ngibul ya cabul Nah kalau sekarang bukan hanya ngibul dan cabul Bahkan membunuh guys Oke guys coba kita berpikir dan kita renungkan Kalau seandainya si dukun itu atau seseorang itu bisa menggandakan uang Untuk apa dia cari pasien Untuk apa dia cari korban Dia cukup menggandakan uang dia pribadi Agar berlipat-lipat dan dia menjadi orang yang paling kaya Bukan hanya di Indonesia Orang yang paling kaya di dunia Kalau dia mampu dan benar bisa menggandakan uang Jadi intinya seperti itu guys Kalau dia benar bisa menggandakan uang Kalau memang dia mampu menggandakan uang Maka uang dia terlebih dahulu yang akan dia gandakan Ngapain dia capek-capek cari pasien Ngapain dia capek-capek cari korban Karena kabarnya kasus ini bukan hanya si Mbah Selamat saja yang ditangkap Ada juga seseorang yang menjalankan marketing ini Yang ditangkap juga oleh polisi Maka jelas sekali ini adalah penipuan Karena sudah tersusun dan terencana Ada marketingnya segala Ada orang yang memasarkannya Dan ada orang yang menyampaikannya dari mulut ke mulut Sehingga ada korban dan ada pasien Yang mendatangi dukun penggandaan uang tersebut guys Semoga kita semuanya dihindarkan Dari hal-hal yang semacam ini guys Karena ini jelas sekali Hal-hal yang dimurkai Yang tidak disukai oleh Allah SWT Baik dari seorang dukunnya Maupun dari orang yang mendatangi dukunnya Menjadi dukun itu hal yang dilarang oleh Allah SWT Hal yang musrik Hal yang menyesatkan Hal yang dilaknat oleh Allah SWT Dan bagi orang yang datang ke dukun Itu pun mendapat konsekuensi yang sangat berat Selama 40 hari 40 malam Ibadahnya solatnya tidak diterima oleh Allah SWT Coba kita simak penjelasan daripada Ustaz Abdul Somad Man atakah hinan siapa yang datang ke dukun Fasaddaqohu bimayakul Percaya pada cakap dukun Falam tuqbal lagu solatun erba'ina yauman Tak diterima solatnya Ampe puluh hari Ampe puluh malam Yang sudah pergi ke dukun Pergi lagi Sampaikan ceramah hamba kau ke dukun Assalamualaikum Pak dukun Waalaikumsalam Ini mungkin kunjungan saya terakhir Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad Man atakah hinan siapa yang datang ke dukun Falam tuqbal lagu solatun Tak diterima solatnya Pertu hari puapul malam Kalau gitu kita santet dia Ini santetnya bulu wampu Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun Hei dukun-dukun Berkobat kalian dukun-dukun Lah bertambah puluh musuh Bertambah Terserah lah Santet lah Santet Nah wakbuka mati juga Orang yang mati disantet Mati syahid Betul? Takbir Oke guys Itulah pembahasan kita di video kali ini Kita jumpa lagi di video berikutnya Demikian dari saya Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mengucapkan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!